Saya ingat 15 tahun silam saudara Rudi Soek juga dijebloskan ke Bui hanya untuk membela kasus DPPO ini. Dan saat itu saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi 3. Dengan penuh keberanian saya mengunjungi saudara Rudi Soek di hutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudi Soek, saya datang ketemu beliau di hutan. Saya masih ingat Rudi Soek mencium tangan saya Pak Ketua. Saya bilang mengapa kau cium tangan saya? Kau lah Tuhan bagi saya kata dia. Karena pada saat ini di kalah saya susah, Bapak datang ketemu saya. Itulah awal saya kenal Rudi Soek ini. Hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pimpinan Dewan sejak reformasi. Apresiasi lebih karena diperbolehkannya pimpinan DPD, pimpinan majelis yang sangat kita banggakan hormati. Anggota DPR juga untuk duduk menjadi pendamping masyarakat yang diwakili untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga Dewan yang saya hormati. Mudah-mudahan ini awal baru yang akan kita kembangkan terus ke depannya. Dan mohon dicatat, saya lah nanti yang akan pertama kali juga mengajukan permohonan setelah ini. Untuk melaporkan dan mendampingi saya punya konstituen yang ingin menyampaikan masalahnya. Yang kedua pimpinan yang saya banggakan, kasus TPPO-NTT bukanlah kasus yang baru terjadi kali ini. NTT dikenal sebagai provinsi yang menjadi surga untuk TPPO ini. Sekian ratus yang meninggal dunia. Dan kalau saya ingat Rudi Soik, saya ingat TPPO ini. Itulah sebabnya saya membantu penuh saudara Rudi Soik ini. Untuk menyampaikan apa yang menjadi permohonan utama di daerah NTT ini. Jadi Rudi Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT. Sebuah provinsi yang dikenal paling miskin. Terkebelakang. Bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin. Oleh sebab itu, Kalau saudara Rudi Soik pada saat ini diperlakukan, Dalam tanda kutip, Tidak manusiawi, Maka, Tidak aneh kalau segenap tokoh di NTT Angkat bicara soal ini. Apa betul saudara Rudi Soik melakukan hal-hal yang dituduhkan kepadanya? Saya ingat 15 tahun silam, Saudara Rudi Soik juga dijebloskan ke BUI Hanya untuk membela kasus TPPO ini. Dan saat itu, Saya juga menjadi anggota Dewan di Komisi Tiga. Dengan penuh keberanian, Saya mengunjungi saudara Rudi Soik di Rutan Kupang kala itu. Ketika tidak ada yang berani mengunjungi Rudi Soik, Saya datang ketemu beliau di Rutan. Saya masih ingat Rudi Soik mencium tangan saya Pak Ketua. Saya bilang, Mengapa kau cium tangan saya? Kau lah Tuhan bagi saya kata dia. Karena pada saat ini, Dikalah saya susah, Bapak datang ketemu saya. Itulah Awal saya kenal Rudi Soik ini. Dan saya sampaikan, Lanjutkanlah perjuanganmu. Bongkar ini pelaku-pelaku TPPO di NTT. Dan menurut Rudi Soik pada saat itu, TPPO di NTT ini tidak mungkin tumbuh, Kalau tidak ada backing-backingnya. Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat pendegak hukum. Itu katanya Rudi Soik pada saat ini. Ketiga, Masalah pemecatan terhadap saudara Rudi Soik. Hanya karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat dan ditengarai bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Polda. Yang kemudian dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Belum masuk di akal saya Pak Kapolda. Saking tidak masuk akalnya, saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini? Ada apa sebetulnya ini? Kok, kalaupun ada kesalahan yang dilakukan saudara Rudi Soik di situ, Apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya? Oleh sebab itu Pak Kapolda saya melacak-lacak ini. Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini. Masalah itu saya temukan. Apa yang saya temukan? Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudi Soik ke BUI, kasus DPPO ini, ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam. Sayang, Pak Kapolda, saya kenal Pak Kapolda ini. Orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT juga. Mungkin tidak menkenal situasi di NTT ini. Saya duga Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya. Hanya untuk menghukum saudara Rudi Soik. Mengapa anda masuk akal ini Pak Kapolda? Pemaparan soal kasus BBM ini. Kok sampai dia di pecat begitu, yang benar saja lah. Masa enggak ada lagi yang lebih lebih bijak lagi. Oleh sebab itu, pimpinan, saya sebetulnya sangat sayang pimpinan tertinggi institusi Polda di provinsi sampai dipanggil ke pusat begini. Hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Kecuali kalau Pak Kapolda mau membela anak buah, Bapak punya anak buah. Sayang Pak Kapolda ini diadili di sini, dipermalukan di sini. Apa anda ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini? Selain soal TPPO tadi. Jangan lupa sekali lagi saya ingin sampaikan, Rudy adalah representasi simbol untuk masyarakat NTT. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam penanganan kasus Rudy Soik ini penting kita lakukan. Tentu saya tidak ingin mengintervensi soal hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi adalah kewajiban kami untuk meminta pertanggungjawaban. Belum cukup masuk di akal sehat publik, Saudara Rudy Soik diberhentikan dengan tidak hormat. hanya karena mengungkapkan pelaku-pelaku pengusaha hitam yang menjual beli BBM subsidi. Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya harapan kami Pak Kapolda berada di posisi Rudy Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terakhir, Pak Ketua dan Pimpinan Bapak Ibu Saudara-saudara kami mengusulkan supaya kasus NTT ini khusus pemecatan terhadap Saudara Rudy Soik di bawah dalam pertemuan khusus dengan Bapak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang sama-sama kita cintai. Sekian Pak Ketua Pimpinan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terima kasih. Ya.